halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama dengan saya di umwazam daily vlog apa kabarnya semua teman-teman kali ini saya akan membuat kue lapis ini kali kedua saya membuat kue lapis pertama saya bikin tidak berhasil dan sekarang sudah berhasil buat teman-teman juga yang penasaran bagaimana membuat kue lapis yang kenyal dan tetap kenyal walaupun sudah dingin sampai pagi pun masih kenyal ikuti tahap-tahapnya, step-stepnya dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya pertama kita rebus santan 400 ml kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan kita rebus sampai mendidih maksud dari merubus ini agar kue lapis kita tidak cepat basi tanpa dimasukkan ke dalam kulkas kemudian masukkan garam 1,3 sendok teh lalu kita rebus juga air dan masukkan pandan 2 lembar kemudian kita masukkan gula sebanyak 160 gram kita aduk sampai mendidih dan larut semua gulanya dalam satu wadah kita masukkan tepung tapioca 180 gram kemudian tepung beras 120 gram lalu kita masukkan 300 ml air matang kemudian kita masukkan santan hangat 400 ml kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan air gula yang masih panas kita aduk sampai tidak ada endapan di bawah kemudian saya bagi adonan menjadi dua satu 400 cc dan satu adonan 500 cc di adonan yang 500 cc saya masukkan pewarna sebanyak 2 tetes pewarna merah kemudian saya aduk saya sudah siapkan loyang dengan diameter 20 x 20 kemudian saya alasi dengan plastik dan saya olesi dengan minyak loyang bisa diganti dengan diameter yang lebih kecil kemudian saya masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah saya panaskan saya panaskan loyang sebentar pertama saya akan masukkan adonan merah saya masukkan adonan sebanyak 150 cc ini plastiknya agak mengkerut tapi tidak apa-apa setelah kita masukkan lapisan pertama akan kita tutup dan kita masak selama kurang lebih 5 menit setelah itu kita buka dan kita diamkan sebentar sebelum kita masukkan lapisan berikutnya kita masukkan lapisan berikutnya pertama di tengah karena biasanya di tengah agak basah sedikit jadi agar warna yang sebelumnya tidak tercampur kemudian kita masukkan dari arah pinggit saya masukkan adonan yang kedua sebanyak 200 cc kemudian sama seperti sebelumnya setelah adonan masuk kita kukus selama 5 menit kemudian kita buka dan kita diamkan sebentar sebelum adonan yang berikutnya masuk kemudian kita masukkan adonan yang ketiga sebanyak 150 cc sama seperti sebelumnya setelah adonan masuk akan saya masak selama 5 menit setelah 5 menit akan saya buka kemudian saya tes apakah adonan sudah matang atau tidak kemudian kita masukkan adonan yang berikutnya warna putih sebanyak 200 cc kita tutup dan kita masak selama 5 menit kemudian kita siapkan adonan yang terakhir saya akan tambahkan sedikit lagi kemudian saya aduk saya buka kukusan dan saya diamkan sebentar baru saya masukkan adonan yang terakhir saya tutup dan akan saya masak selama 7 menit kemudian setelah 7 menit saya buka dan akan saya angkat kue dari kukusan kita biarkan kue agak dingin kemudian baru kita keluarkan dari loyang dengan cara dibalik kemudian kita balik lagi dan kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan lalu kita potong sesuai selera pisau yang kita gunakan kita lapisi atau kita bungkus dengan plastik atau kita bisa menggunakan cutter dengan bahan plastik kita potong-potong dan kita sajikan dalam penyajiannya bisa kita bungkus dengan plastik atau bisa kita latar di atas piring sesuai dengan selera kue lapis ini lembut kenyal kenyalnya bisa bertahan sampai 2 hari resepnya mudah dipraktikkan tanpa mixer tanpa menggunakan peralatan yang khusus teman-teman bisa mempraktikannya di rumah dan nantikan video-video saya tentang kue lapis dengan varian rasa yang lain terima kasih sudah bersama saya hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati